Intro Kediaman Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Laude Muhammad Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Pancoran, Jakarta dilempar bom Molotov oleh orang yang tak dikenal. Hingga kini para pelaku pelemparan bom Molotov tersebut masuk dalam daftar pencarian orang oleh petugas kepolisian. Terlihat jelas bercak hitam pada dinding rumah bekas terbakar. Menurut saksi mata di sekitar lokasi mendengar ledakan dan melihat pasca kejadian tersebut pada pukul 1 dini hari. Sebelumnya saksi mendengar seperti ada suara botol yang pecah yang mengeluarkan suara yang keras. Kemudian saksi mencari tahu asal sumber suara tersebut. Namun kemudian dirinya mendengar ada suara kenalpot motor yang berjalan kencang seperti orang yang terburu-buru. Kini Polda Metro Jaya sudah membentuk tim dengan dibantu oleh detasmen khusus 88 anti-teror untuk mengungkap peristiwa ini. Dan kini petugas kepolisian tengah memeriksa rekaman kamera CCTV dan berharap mendapatkan petunjuk mengenai siapa pelakunya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!